Beberapa hari lalu saya menyampaikan informasi tentang pembobolan atau kasus pembobolan minimarketnya. Nah, ada duo lagi nih sendikatnya yang belum ketangkap, tapi Pak Polisi bakal mengembangkan kasusnya dan juga bakal memburu duo pelatunya. Nah, bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jeng. Hingga kini, tim macan Satreskrim Polresta Jambi terus melakukan pengembangan terkait kasus pembobolan minimarket atas tersangka Rokanda yang telah beraksi di 31 TKP di kota Jambi. Kapolresta Jambi, Kompus Pol Eko Wahyudi, mengatakan pihaknya tengah memburu dua lagi pelaku yang menjadi rekan tersangka Rokanda saat beraksi membobol minimarket. Saat ini identitas dua pelaku tersebut telah dikantongi polisi. Dari hasil pengembangan penyidikan, ada dua orang lagi yang sementara masih dalam proses pengejaran dan kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Untuk kronologis penangkapan, si pelaku berhasil ditambangkan pada tanggal 26 Desember kemarin, tepatnya di kos-kosan di daerah wilayah Jambi Timur. Sindikat pembobolan minimarket ini terbilang handal karena telah beraksi di 31 TKP. Sementara pelaku utamanya Rokanda merupakan residivis dengan kasus yang sama, bahkan pernah tiga kali dihukum penjara. Kapolresta Jambi, Kompus Pol Eko Wahyudi, mengatakan saat beraksi pelaku menjebol dinding ruko minimarket dengan menggunakan bor tangan, linggis, dan sejumlah peralatan lainnya. Setelah berhasil masuk ke toko, pelaku menggasak sejumlah barang seperti rokok, susu, dan uang tunai yang masih tersimpan di dalam laji kasir.